Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi 9 dengan kodename Lancelot handphone ini kebetulan garansinya adalah garansi resmi Indonesia namun video ini bisa digunakan untuk semua versi handphone Xiaomi Redmi 9 Lancelot jadi kasusnya handphone ini adalah boot loop kemudian masuk ke fastboot mode handphone tidak bisa loading sampai ke tampilan menu jika kita matikan handphone ini kemudian kita nyalakan lagi dia akan masuk lagi ke mode fastboot biasanya mode fastboot seperti ini bisa jadi karena kerusakan pada tombol volume bawahnya namun kita sudah cek tidak ada masalah sama sekali dengan tombol volume bawahnya kita akan coba untuk masuk ke recovery mode dulu dalam mode fastboot tekan volume atas dan tombol power kemudian handphone akan restart lepaskan tombol powernya muncul logo Redmi tetap tahan tombol volume atas sampai masuk ke recovery mode sebelumnya kita sudah lakukan web data tetap tidak berhasil ya perhatikan ini untuk tombol volume bawahnya bisa kita fungsikan yang artinya tidak ada masalah sama sekali dengan tombol volume bawahnya maka kita akan coba untuk melakukan flashing full firmware aja kita siapkan kabel data untuk proses flashingnya dan untuk proses flashing ini kita tidak membutuhkan dongle dan kita juga akan membypass outnya jadi tidak perlu akun out tidak perlu dongle cukup kabel data saja oke kabel data langsung kita colokkan ke komputer dan kita menuju ke tampilan komputernya disini sudah kita siapkan banyak file ya beberapa file ini akan kita gunakan semua yang pertama kita install adalah Mediatek Driver atau MTK Driver kita klik next-next saja kemudian kita tunggu sampai MTK Driver-nya ini terinstall jika muncul notifikasi seperti ini klik saja install this driver software anyway kemudian kalau sudah klik finish dan kita close juga untuk winrar-nya selanjutnya kita akan menginstall libUSB ini untuk 32-bit atau 64-bit sama saja kita double-klik saja untuk install kemudian next pilih I accept next lagi kemudian next lagi next lagi dan install kita tunggu otomatis launch ya disini sebelum kita gunakan libUSB pilih saja remove all device filter dulu kemudian next kemudian ok kita tunggu kalau sudah removed successfully kita klik ok saja pilih menu install device filter klik next dan kita standback-kan seperti ini untuk winrar-nya bisa kita close bisa kita taruh di pojok kiri atas layarnya saja kemudian kita akan gunakan MTK Bypass by MCT Tool rev4 ya yang versi paling baru kita extract kemudian kita jalankan kita tunggu sampai berjalan toolsnya kalau sudah muncul tampilan interface-nya seperti ini bisa kita letakkan di sebelah kanan atas oke selanjutnya kita akan gunakan SP Flash Tool MediaTek untuk proses flashing-nya bisa kita extract dulu file-nya klik kanan kemudian extract di sini kalau sudah menjadi sebuah folder kita buka dan kita jalankan file dengan nama flash tool.exe untuk icon file-nya warna hijau-hitam ini ya kita double-click saja apabila muncul notifikasi seperti ini klik OK saja muncul notifikasi error lagi kita klik OK saja yang penting SP Flash Tool-nya berjalan terlebih dahulu selanjutnya SP Flash Tool ini nanti akan kita inputkan beberapa file pada kolom-kolomnya namun kita harus extract dulu firmware Lancelot-nya kebetulan di sini aku sudah mendownload firmware Lancelot versi Indonesia Lancelot ID Global kita extract dulu klik kanan kemudian extract di sini kita tunggu proses extract-nya sampai dengan selesai sampai menjadi sebuah folder kalau sudah selesai proses extract-nya kita bisa cek dulu isi dalam folder Lancelot-nya kita akan masuk ke folder Emacs di dalamnya ada file dengan nama mt6768.androidscatter.txt kemudian sebelum kita inputkan file scatter-nya kita akan inputkan dulu file download agent jadi kita fokus ke SP Flash Tool-nya di sini ada kolom download agent kita klik tombol choose di sebelah kanan kemudian kita pilih file dengan nama noout.bin kalau sudah kita klik open saja sampai terisi di kolom download agent-nya baru setelah itu kita inputkan file scatter-nya klik tombol choose kemudian arahkan di mana tadi kita mengekstrak file Lancelot-nya kemudian kita arahkan ke file mt6768.androidscatter.txt kebetulan tadi aku letakkan di desktop folder bahan kemudian folder Lancelot kemudian masuk lagi ke folder Emacs kemudian kita cari file dengan nama mt67.androidscatter.txt ini dia kita klik open sekarang kita tunggu processing untuk loading file-nya sampai muncul beberapa bagian partisi-partisi di kolom bawah SP Flash Tool-nya untuk proses loading-nya lumayan lama ya jadi kita tunggu sampai dengan selesai kalau sudah selesai processing-nya akan muncul kolom-kolom partisi seperti ini untuk selanjutnya kita menuju ke authentication file kita klik choose saja kemudian kita arahkan ke folder SP Flash Tool-nya kembali ke folder awal SP Flash Tool ini kemudian kita pilih file out sv5.out untuk file out ini tidak wajib kita isikan ya silahkan boleh diisi boleh tidak kalau sudah kita akan minimize dulu folder ini dan selanjutnya kita akan fokus ke libUSB kemudian ke Mediatek Bypass Tool by MCTT-nya sekarang kita menuju ke libUSB dulu fokus ke sini dulu kita akan hubungkan handphone ke komputer sampai terbaca sebagai Mediatek USB Port pada libUSB-nya handphone ini kita matikan karena tidak bisa kita matikan dengan normal maka bisa kita tekan tombol volume atas tombol volume bawah dan tombol power sampai handphone mati kemudian terbaca Mediatek USB Port pada libUSB-nya oke kita tahan seperti ini ketiga tombolnya kalau sudah mati handphonenya lepaskan dengan cepat tombol-tombol yang kita tekan sampai muncul Mediatek USB Port pada libUSB ini dia sudah muncul ya ada Mediatek USB Port langsung kita klik install cepat-cepat kalau tidak cepat Mediatek USB Port-nya akan langsung hilang kemudian handphone akan restart lagi jadi fungsi dari libUSB adalah untuk memfilter Mediatek USB Port-nya agar tidak hilang oke kita ulangi untuk matikan handphone lagi kita tunggu sebentar sampai handphonenya mati kemudian saat muncul Mediatek USB Port pada libUSB dengan cepat kita klik Mediatek USB Port-nya kemudian klik menu install kalau sudah berhasil akan muncul tampilan seperti ini ya install it for Mediatek-nya sudah successfully kita klik OK aja dia akan kembali ke tampilan libUSB-nya kita cek dulu kita klik back kemudian pilih menu remove device filter kemudian klik next jika sudah muncul di description Mediatek USB Port seperti ini berarti handphone sudah berhasil ter-filter Mediatek USB Port-nya sudah berhasil ter-filter dan jangan sekali-kali kita remove oke kita back dulu pilih menu install device filter lagi klik next dan kita stand back-an seperti ini selanjutnya kita akan bypass out-nya menggunakan Mediatek Bypass Tool by MCT Team jadi ini versi yang paling baru rev4 untuk saat ini untuk cara bypass out-nya cukup mudah tinggal kita klik aja menu bypass di sebelah kanan ini kemudian kita tunggu sampai ada keterangan installing driver OK waiting for broom dan kita matikan handphone-nya lagi tekan volume atas tekan volume bawah tekan tombol power kita tunggu sampai handphone-nya mati dan terbaca di Mediatek Bypass Tool by MCT Team-nya oke kita tunggu sebentar ini dia handphone-nya sudah berhasil terbaca ya ada keterangan detect as Mediatek USB Port pada COM sekian untuk COM-nya ini angkanya bebas ya tidak harus COM 7 bisa COM berapapun 1, 2, 3, 4, sampai ke puluhan kemudian di bagian bawahnya protection disable yang artinya out-nya sudah berhasil terbypass dan sekarang kita bisa menggunakan flash tool ataupun dongle apapun disini tadi kita sudah setting untuk SP Flash Tool-nya kita bisa cek dulu port-nya masuk ke menu option kemudian option masuk ke bagian connection pastikan kita pilih UART ini belum terpilih otomatis ya kita pilih UART yang atas kemudian COM port-nya kita sesuaikan dengan COM yang muncul pada Mediatek Bypass Tool by MCT Team-nya disini terbaca sebagai COM 7 maka kita sesuaikan aja pada COM port-nya adalah COM 7 kemudian baut rate-nya kita ganti yang paling atas yang paling tinggi kalau sudah kita close saja dan kita bisa klik tombol download-nya pada SP Flash Tool kita tunggu proses flashing-nya sampai dengan selesai jika handphone hanya bootloop biasa silahkan teman-teman bisa hilangkan checklist pada bagian preloader-nya agar handphone tidak hilang e-mail jadi di bagian partisi di kolom bawah SP Flash Tool ada beberapa kolom partisi untuk partisi preloader teman-teman bisa hilangkan centang-nya jika ternyata bootloop-nya adalah bootloop logo kebetulan untuk Redmi 9 yang aku kerjakan ini tadi aku coba untuk hilangkan checklist pada preloader-nya tidak mau berjalan proses flashing-nya dan setelah kita coba untuk berikan centang pada preloader sekarang proses flashing sudah berjalan kita tunggu saja sampai proses flashing-nya selesai untuk durasi flashing-nya ini lumayan lama dan di video ini durasinya aku percepat saja agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses flashing-nya selesai ada keterangan download oke seperti ini yang artinya proses flashing sudah selesai namun handphone tidak akan menyala otomatis kita harus menyalakannya manual oke kita lepaskan dulu kabel data dari handphone-nya kemudian tinggal kita tekan saja tombol power sampai muncul logo Redmi di layarnya dan kita tunggu saja sampai proses loading-nya selesai kebetulan untuk firmware yang aku gunakan disini adalah MIUI 12 jadi untuk proses booting animation-nya sedikit berbeda ya dengan MIUI versi sebelumnya disini ada tampilan tulisan MIUI warna-warni kita tunggu saja proses booting-nya sampai dengan selesai untuk Redmi 9 ini tidak terlalu lama ya proses booting-nya jadi kita tunggu saja dan seperti biasa untuk mempersingkat waktu kita percepat durasi video ini setelah beberapa menit proses loading-nya selesai dia akan langsung masuk ke tampilan welcome screen handphone sudah tidak bootloop lagi ke logo Facebook langsung masuk ke welcome screen MIUI 12 maka tinggal kita setup saja handphone ini sampai ke tampilan menu oke next lagi pilih bahasa, pilih lokasi untuk mengatur lokasi ini lumayan lama kita tunggu saja sampai proses loading-nya selesai kalau sudah selesai kita lanjutkan proses setup-nya ternyata di bagian Wifi ini ada keterangan NV RAM ya berarti email-nya error ini untuk handphone yang aku pegang ini oke nanti kita akan config email-nya juga sekarang kita setup dulu saja handphone sampai ke tampilan menu oh iya pada SP Flash Tool-nya tadi untuk partisi yang kita butuhkan silahkan teman-teman sesuaikan saja ya mana yang perlu dicentang mana yang tidak perlu dicentang sesuaikan dengan kasus Redmi 9 yang teman-teman hadapi oke sekarang kita lanjutkan lagi setup-nya mungkin dari beberapa teman-teman ada yang mengalami nanti handphonenya terkunci akun Mi dan juga akun Google silahkan untuk bypass akun Google dan akun Mi atau Mi akun Mi Cloud pada Redmi 9 yang tanpa menggunakan out dan tanpa dongle link-nya sudah ada di bawah video ini pada kolom deskripsi oke sekarang handphonenya sudah masuk ke tampilan menu tidak ada masalah kecuali tadi ada tampilan NVRAM pada bagian hubung ke jaringan bisa dipastikan email dari handphone ini hilang nanti kita akan coba untuk restore lagi NVRAM-nya tapi sementara cara ini sudah berhasil ya kita flashing firmware Redmi 9 tanpa out, tanpa dongle, cukup dengan USB saja handphone sudah done dengan versi MIUI-nya sudah MIUI 12 oke terima kasih sudah menyikmati video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi NOTA Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya